Pertama di Gompas petang hari ini, saudara unjuk rasa masa asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia atau ABDESI diwarnai kericuhan. Polisi membubarkan masa yang hendak membobol pagar DPR dengan water cannon. Tampak salah satu ruas pagar kompleks DPR-MPR rusak, usai dirusak masa. Tugas menghalangi pengunjuk rasa yang memaksa masuk ke dalam kompleks dengan menyemprotkan meriam air berpenjangan tinggi. Meski disemprot meriam air, sejumlah pengunjuk rasa tetap nekat berupaya masuk ke dalam kompleks melalui celah pagar yang sudah dibobol. Tindakan anarkistis juga dilakukan Mas Abdesi dengan menutup ruas jalan tol dalam kota, tepat di seberang kompleks DPR-MPR Senayan Jakarta. Barisan polisi dan mobil taktis masuk ke dalam tol untuk membubarkan masa yang berada di ruas tol. Masa tak hanya menutup jalan arteri di depan DPR namun juga menutup tol dalam kota karena kecewa. Perwakilan mereka tidak ditemui oleh Ketua DPR-MPR Ibuan Maharani. Selain merusak pagar DPR dan menutup tol dalam kota, Mas Abdesi juga membakar spanduk dan melemparkan sejumlah benda seperti batu ke arah polisi. Aksi anarkistis Masa Asosiasi Kepala Desa ini dipicu, tuntutan mereka untuk menagi janji Ketua DPR Puan Maharani untuk mengesahkan RU Desa paling lambat 6 Februari 2024. Untuk memantau situasi terkini ujuk rasa Mas Abdesi di depan gedung DPR-MPR, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan. Selamat petang, Jona. Apakah ujuk rasa Masai Kepala Desa ini masih berlangsung atau sudah diurai oleh polisi? Ya baik, untuk ujuk rasa sudah selesai. Tadi dari pihak polisi yang sudah berhasil membubarkan kurang lebih sekitar pukul 15.45. Jadi ini tepat 15 menit sebelum pukul 4 sore dikarakan dari pihak polisi memberikan deadline. Pukul 4 sore sudah harus bersih dikarakan akses jalan sudah bisa harus dipakai khususnya bagi masyarakat. Memang tadi terkait demo, tadi sempat ricu, bahkan beberapa aksi Mas Abdesi sempat merusak gedung depan DPR, yaitu menggunakan palu, di mana palu itu dipakai untuk mengulang tembok, bahkan tadi ada tali tambang yang dipakai untuk mematakan pagar. Jadi benar-benar aksi ini di luar jangkauan atau mungkin di luar dugaan bagi para pihak polisian, namun para petugas langsung menggelar aksi cepat dengan menyiramkan menggunakan air yang ada di water cannon. Nah terkait dengan tuntutan, sebenarnya apa yang mereka lakukan adalah mereka menuntut adanya revisi Undang-Undang 6 tahun 2014, di mana mereka mengharapkan ada beberapa klausul. Yang pertama adalah mereka ingin mempanjang masa jabatan yang 3 periode atau 9 tahun, yang kedua adalah mereka adanya keleluasaan penggunakan anggaran desa. Jadi dua klausul ini adalah yang mereka tuntut dan mereka harapkan agar bisa disahkan pada tanggal 6 Februari, khususnya para pihak dan DPR. Apakah ini akan disahkan atau tidak? Terusnya kita akan masih menunggu. Yang pasti tuntutan yang mereka lakukan hari ini berjalan cukup ricu, di mana dari pihak polisian juga sudah mulai melakukan perekaman atau mungkin memantau siapa-siapa tadi yang melakukan aksi. Tadi sempat awak media mewawancari kapal dan Metro Jaya, Irjin Pokaryoto, dan ternyata tidak ada satupun yang diamankan oleh petugas, baik mungkin dari pelaku pengerusakan atau pihak lain. Yang pasti terkait dengan aksi yang dilakukan tadi, dari pihak polisian tadi ada menurunkan 3.000 personil, dan aksi sudah bubar, jadi akses jalan yang ada khususnya di depan gunung DPR sudah bisa dilatih khususnya bagi masyarakat luas. Jonah, bagaimana aksi tadi bisa ricu? Seperti apa awalnya? Ya baik, mengapa aksi tadi bisa ricu? Dikarenakan mereka menuntut untuk bisa masuk ke dalam gunung DPR dan bisa berkomunikasi langsung kepada para pimpinan. Itu saja untuk hal sepertinya tidak bisa serta-merta dilakukan, dimana itu saja para pimpinan juga punya kesibukan masing-masing, apalagi saat ini merupakan tahun politik, banyak sekali mungkin para pimpinan yang mungkin melaksanakan tur atau keliling, jadi memang tidak bisa serta-merta. Jadi mereka sendiri tadi semenjak pagi hari menuntut untuk bisa langsung masuk dan berkomunikasi dengan para pimpinan DPR. Itulah mengapa mereka sempat melakukan aksi perusahaan khususnya depan gunung DPR. Nah, untuk aksi perusahaan ini sebenarnya cukup mengagetkan, dimana mereka seperti membawa tali tambang, ataupun membawa palu, dan melakukan pengusahaan. Jadi mungkin dari pihak petugas ataupun pihak polisian juga melakukan evaluasi untuk melihat ternyata aksi yang dilakukan para kepala desa yang datang dari berbagai daerah ini ternyata mereka sudah siap dengan membawa beberapa parts atau membawa benda yang ternyata dipakai untuk melakukan pengusahaan. Terima kasih, Jonah Hamonangan. Untuk laporan Anda langsung dari area gedung DPR-MPR Senayan Jakarta.